Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Ido Merwanto. Pada tutorial kali ini kita akan membuat CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete menggunakan React Native yang nantinya terintegrasi dengan Open API. Step by stepnya yaitu nanti pertama kita akan melakukan design mockup kita akan melakukan design mockup dari screen yang akan kita buat dalam bentuk mockupnya kemudian nanti baru kita implementasikan ke React Native-nya kemudian yang kedua kita akan create new React Native project atau kita akan membuat project baru di React Native. Selanjutnya yaitu kita akan membuat screen dan komponen yang nantinya berhubungan dengan bagaimana menampilkan data atau user karena kita akan menggunakan API-nya nanti bentuknya yaitu user dari Google API atau Open API. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat service untuk call API atau memanggil API-nya. selanjutnya yaitu mengintegrasikan atau memanggil service ke dalam screen atau komponennya. Terus yang nantinya akan digunakan yaitu ada Adobe XD kemudian Visual Studio Code kemudian Android Emulator yaitu dari Android Studio jadi teman-teman harus install juga Android Studio-nya. Oke, langsung saja ke step pertama yaitu kita akan melakukan desain mockup. Akan saya buka Adobe XD-nya. ya ini dia Adobe XD-nya sudah terbuka saya akan bikin satu project baru yaitu dari bentuk mobile oke, ini dia workspace daripada Adobe XD oke, disini sudah ada satu screen atau prototype yang mana ini akan kita jadikan sebagai home screen ya pertama saya akan bikin seolah-olah ini adalah header yang mungkin ini biasanya nanti akan brushwork sepertinya sederhana saja oke, kemudian detailnya karena ini nanti akan menampilkan user jika saya kasih titannya yaitu please user ya begini tentunya kemudian disini nanti akan ada sesebar ya aduk aja dengan bingungnya seperti ini dan baris di bawahnya dan baris di bawahnya ini adalah card yang digunakan untuk menampilkan list user ini tidak, 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 baik klar, ma cómo possiamo menampilkan lalu juga bukannya ini aku boleh gunakan buraya saya tinggal langsung ini ini klent hai 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 kan dari Hai misal nanti dia akan memiliki beberapa atribut yaitu menjadi gendor dan punya udah status nah ini nanti kita tampilkan seperti ini saja disini saya tidak akan fokus terlalu ke tampilan nanti tampilannya seperti ini nanti kita fokus mungkin secara fiturnya secara fiturnya sesuai ya, ini nanti seperti ini untuk illusion insernya kemudian saya buat satu screen lagi nah, di screen yang ini saya akan buat untuk form untuk app user ya, ini dia screen dari list user dan juga buat create new user nah, pada hal pertama screen 1 ini untuk menampilkan user kemudian di screen 2 ini untuk form untuk create user dan juga nanti digunakan juga untuk update user nah, nanti untuk form yang ini mungkin saya buat menggunakan modal oke, ini seperti ini disenyal ya, sederhana saja setelah ini kita akan langsung create projectnya di react native oke ini bisa kita minimize oke, teman-teman buka terminal atau command form di komputer teman-teman kemudian untuk create project baru di react native kita menggunakan npx npx yaitu node package execute nah, apa bedanya dengan bpm keduanya berbeda ya kalau npm yaitu node package manager yaitu untuk package management di node sedangkan npx yaitu node package execute x-nya yaitu execute ini adalah tools yang bisa digunakan untuk menjalankan package node.js nah, untuk create project baru di react native kita menggunakan npx commandnya yaitu npx react native unit kemudian nama projectnya ya, misalnya disini saya nambah projectnya yaitu user CRUD ya, nama projectnya kalau untuk create menggunakan npx ini validnya yaitu menggunakan camel case nah, tunggu sampai prosesnya selesai nah, setelah proses pembuatan project selesai selanjutnya yaitu kita coba jalankan projectnya menggunakan android emulator nah, untuk menjalankan projectnya pertama kita akan change directory terlebih dahulu yaitu menggunakan comment cd atau change directory kemudian nama projectnya setelah itu kita bisa menjalankannya dengan comment npn run android nah, saat menjalankan ini teman-teman jangan lupa menjalankan juga npm install di eh, sorry npm start di directory project yang sama karena kita membutuhkan ini untuk menjalankan native project nah, biasanya ada yang eh, otomatis dijalankan atau ada yang enggak jadi teman-teman misalkan projectnya ada yang error kemudian ada keterangan untuk menjalankan npm start teman-teman tinggal buka satu terminal lagi kemudian execute commentnya npm start nah, contohnya seperti ini ini karena tidak otomatis kita harus menjalankan npm start secara manual disini saya buka satu terminal lagi kemudian saya nah, selanjutnya teman-teman bisa mereload aplikasinya dengan mengklik tombol R di terminal ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, ini dia hasil dari build aplikasi react native atau project react native yang kita jalankan tadi oke nah, sekarang saya pindah ke sini saya akan buka saya akan buka project ini di visual studio code atau di code editor saya oke ini dia struktur project dari react native oke selanjutnya kita akan lanjut ke step ketiga yaitu create screen and component oke pada project react native kita silahkan membuat satu directory baru yaitu directory src namanya ini akan kita gunakan untuk menyimpan source code dari semua komponen atau screen yang akan kita buat nah, kemudian di dalam src kita akan bikin directory baru yaitu screen dan juga ada lagi satu lagi yaitu komponen nah screen yaitu nanti kita akan gunakan untuk menyimpan komponen tapi yang bersifat sebagai container atau screen dari aplikasi kita kemudian komponen sendiri atau director komponen ini ini akan digunakan untuk menyimpan komponen komponen yang bisa di share atau share komponen contohnya seperti apa ya kita bisa oke header kemudian card dan lain-lain oke kita create file baru dengan nama user screen .js nah disini saya bakalan menggunakan disini saya akan menggunakan funksional komponen dan nantinya akan saya buatkan menggunakan react hook jadi saya disini tidak menggunakan tidak akan menggunakan class komponen nah disini saya kasih nama user screen screen disini jangan lupa teman-teman tambahkan import react form react nah ini yang nanti akan menjadi user screen 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 dari user oke user screen sekarang kita tambahkan disini nah tampilan yang awal ini yang tampak disini yaitu hasil dari appdjs sekarang appdjs ini akan kita hapus semuanya kemudian kita create komponen yang baru namanya samakan yaitu appd sedangkan isinya dia hanya menampilkan user screen ya seperti ini jangan lupa import juga disini ya bisa teman teman lihat disini sekarang tampilan sudah berubah dan untuk mengetahui benar gak sih yang keren ini ada user screen kita bisa coba tambahkan disini text user screen lupa import text nah disini bisa teman teman lihat user screen nah selanjutnya kita akan bikin komponen yaitu card yang akan digunakan untuk menampilkan list user card user komponen kita bikin satu file baru nama card user komponen seperti ini saya akan menggunakan disini seperti komponen yaitu touchable opacity karena saya ingin agar card ini nantinya bisa di click atau bisa di touch nah seperti ini selanjutnya yaitu kita bikin komponen satu lagi yaitu serve serve component dgs di serve komponen ini saya akan menggunakan icon yang mana menggunakan library react native vector icon nah itu kita perlu menginstal dependensinya terlebih dahulu yaitu caranya menunakan npm install atau i react native vector item nah selanjutnya teman-teman harus melakukan link atau linking dari react native vector icon caranya caranya yaitu react native clean react native vector item nah seperti ini oke selanjutnya kita akan coba render search komponen ini di user script oke disini ada error yaitu react native gesture handler oke disini saya belum install navigation jadi saya bisa pakai touchable opacity dari react native bukan react native gesture handler oke disini sudah nampil tapi ada yang aneh yaitu icon tidak tidak muncul nah semoga dari itu ada yang boleh ditambahkan line ini di android app build.grinder nah di paling bawah ini teman-teman bisa tambahkan line ini yaitu node modul dan ada filter icon nah ini nanti akan saya lihat di description ya selanjutnya kita restart selamat ya sekarang bisa kita lihat disini icon nya sudah nampil sekarang ada icon search dan ini ada panah ke bawah nah sebenarnya di search component ini dia ada menerima beberapa props yaitu metode untuk handle search kemudian handler search kemudian placeholder dan sort title nah ini bisa kita tambahkan disini kita tambahkan placeholder yaitu search kemudian sort title nya ini saya kasih filter nah kita tambah seperti ini komponen nya temen temen untuk search komponen ini temen temen bisa lihat langsung aja di git repository nya yang sudah saya sertakan di description dan selanjutnya kita akan mempercantik card dari user komponen nah sementara saya bikin seperti ini untuk card user komponen nya sekarang sekarang kita coba tampilkan si card ini menggunakan data hardcode ya misalnya kami bisa dibuat kesini akan consumer search sama dengan misalnya ada main 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 dari reaktif kita parsing datanya yaitu datanya yaitu buka array itu array of user render item render item ini adalah komponennya atau komponen yang akan kita parsing nah disini bisa kita parsing itemnya atau bisa kita kasih alias yaitu user biar lebih informatif kemudian disini kita render komponennya yaitu card user komponen dan kita parsing props yaitu data datanya yaitu user dan disini ada key extract form lalu di lalu di saya coba seperti ini dan disini kita handle propsnya langsung kita restructuring saja yaitu data setelahnya disini bisa kita tampilkan dan untuk text dan data dot dan satu lagi status Oke, ada error, itu card user komponennya belum terimport secara otomatis. Oke, berarti kita harus mengimport ini lagi. Card user komponen otomatis. Kita import manual. Card user komponen. Oke, bisa teman-teman lihat ini adalah tampilan dari card user ini. Oke, selanjutnya saya akan bikin satu button. Ini yang berfungsi saat kita klik. Dia akan menambahkan modals untuk form untuk create new user. Nah, seperti ini untuk icon-nya yaitu icon plus. Nah, ini harusnya sih posisinya di bawah ya. Oke, oleh karena itu saya akan tambahkan styling-nya. Nah, teman-teman bisa lihat biar lebih jelasnya di repository-nya. Nah, seperti ini jadinya. Itu tombol plus-nya jadi di bawah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menambahkan view untuk modalnya. Yaitu form-nya. Oke, ini sudah saya buat modalnya. Nah, kemudian harusnya modal ini akan tampil nanti ketika saya klik button add. Oke, sekarang saya add. saya tambahkan dulu state-nya yaitu modal visible. Di sini saya menggunakan create hooks. Saya menggunakan useState dan value default-nya yaitu false. Nah, di sini saya set ke modal visible. Nah, di icon add ini kita tambahkan method unpressed. Nah, ini yaitu ketika dia ditekan, dia akan menghandle si modal visible-nya yang tadinya false menjadi true. seperti ini. Nah, kemudian di card modal ini atau di button yang ini, ini ketika dia ditekan, dia akan mengembalikan lagi modal visible-nya menjadi false atau akan meng-close halam atau form ini. Nah, kita klik dan close. Nah, kita klik dan close. Nah, seperti itu. Kita klik dan close. Ya, oke. Kita sudah buat screen dan komponen yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita ke langkah selanjutnya yaitu membuat service. masalah ini yaitu kita akan membuat service untuk call API nya baiklah teman-teman kita lanjutkan untuk membuat user service nya atau service yang akan digunakan untuk call API oke di directory src nah harusnya disini di dalam screen ini kita grouping lagi sih ya ini by fitur atau by ya by fitur atau modul oke saya akan refactor disini saya tambah directory yaitu user kemudian saya pindah user screen ini ke dalam directory user nah kemudian di directory user ini saya create new file yaitu userservice.js sebelum kita bikin servicenya kita butuh token yang nantinya digunakan untuk create request atau untuk request API nya nah kita buka di websitenya terlebih dahulu nah ini website dari gores.co.in ini yang Open API yang akan kita gunakan nantinya nah teman-teman bisa lihat link nya atau URL nya ada juga di description nah untuk mendapatkan token nya teman-teman bisa lihat disini ada click here to get your access token nah setelah itu disini teman-teman akan dapat token nya nah ini bisa teman-teman copy dan di project ini saya akan buat saya simpen di directory constant kemudian saya create file index.js nah disini saya create add token nah isinya ini ya walaupun nanti token ini akan kita gunakan untuk request yang post untuk create user kemudian kalau kita lihat di dokumentasinya token nya kita butuhkan saat mau create user kemudian update user dan delete user sedangkan di list user ini kita nggak perlu menggunakan token oke kita terlebih dahulu akan buat function untuk fetching yang list user nah teman-teman bisa copy dari sini atau langsung klik disini kita coba nah di browser dia udah jalan nah kita copas aja ini url nya kemudian di user service teman-teman bikin service untuk list user nah disini dia akan melakukan fetching oke saya akan buat menggunakan javascript asing await sedangkan fetch nya saya akan menggunakan javascript fetch kemudian kemudian disini saya akan sharekan ard response dot jason kemudian saya export list user oke ini udah jadi fungsi untuk get list user. Selanjutnya yaitu fungsi ini akan kita panggil di user screen. Nah disini, untuk memanggilnya yaitu teman-teman bikin terlebih dahulu fungsinya yaitu saya bikin disini namanya Cloud Data. Nah kemudian disini saya import lebih dahulu list user dari user service. Nah disini kita panggil list user. Nah dari respon API nya kita akan mendapatkan berupa kode dan juga data. Nah kalau request nya berhasil dia akan mengembalikan kodenya yaitu 200 saat get list user. Nah berarti dari respon tersebut saya akan simpan disini dalam state yaitu users. initialnya yaitu array kosong. Nah berarti user yang di variable ini nantinya akan saya hapus. akan saya hapus sekarang. Nah nanti user yang akan kita gunakan yaitu dari state. Kemudian di sini saya akan cek jika responnya respon.code sama dengan 200 saya akan set user yaitu respon.data seperti ini. Oke kemudian kita panggil load data ini menggunakan hooks yaitu use effect. Nah jangan lupa disini tambahkan array kosong. Kalau tidak dia akan meng-load terus load data ini. Nah gunanya array kosong ini yaitu agar dia hanya membangkit sekali. kemudian jika kita ingin men-trigger use effect ini untuk di call lagi. maka kita perlu men-define state atau properti apa yang akan men-trigger apabila ada perubahan pada properti tersebut agar use effect di call ulang di dalam varis ini. Ya sementara cukup seperti ini. Coba kita save. Ya bisa kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari fetching yang kita lakukan. Nah ini sudah berhasil untuk data. Nah di sini muncul warning to children with the same key. Oke itu ada di sini. Oke kita ubah karena ini tadi ada item. Kita harus gunakan bracket. Artinya kalau kita nggak gunakan bracket bisa jadi id-nya itu bukan id sebenarnya tapi index. Oke ini udah berhasil get list of user. Selanjutnya yaitu kita akan create user yaitu gunakan form yang udah kita buat. Oke kita buat servicenya terlebih dahulu di sini. ya kita buat method satu lagi create user. ini hampir sama seperti method sebelumnya. Hanya ada perbedaan ketika kita send request untuk create atau yaitu menggunakan method post. Kita harus men-declare methodnya karena kalau kita tidak declare methodnya dia akan secara defaultnya yaitu methodnya gate. Oke ini bisa kita copy aja seperti ini. Hanya kita akan tambahkan di sini option. Oke di sini ada method yaitu kita gunakan post. Kemudian di sini ada header. Nah header ini akan saya buat objeknya di sini. Konstanta juga ya. Oke saya ingin mengingatkan juga sebenarnya untuk menyimpan token di project yang sebenarnya. ini tidak bukan best practice nya ya untuk di save di variable seperti ini. Nah harusnya di project yang sebenarnya data-data credential seperti access token ini disimpan dalam environment variable atau .env sebaiknya. Oke di request header ini ada Masuk yaitu aplikasian dari 9 JSON Kemudian ada content type ini sama kemudian ada auto precision nah ini akan kita kirim bearer tokennya. Oke kita bisa pakai backtick karena kita akan memasukkan variable. Kita gunakan string template nya javascript. kita gunakan add token Oke sekarang kita export dari request header nya sorry Nah setelah itu bisa kita gunakan di sini request header nah ini sudah otomatis terimport kemudian ada satu lagi yaitu body atau request body nya request body nya request body ini kita kirim dari parameter saat kita memanggil method ini kita bikin disini namanya payload kita set disini sebagai user oke nah ini sudah jadi metode untuk create user kita tampilkan di export setelah itu bisa kita panggil di user screen disini oke oke disini kita buat satu metode baru yaitu handle save ya disini saya pakai handle save karena agar metode ini nanti bisa kita gunakan untuk save maupun atau maksudnya untuk create new user maupun update create user nah ini nggak ada bisa kita lihat disini akan auto import kalau nggak bisa ya teman-teman tinggal import manual nah disini caranya sama if response.code nah disini kalau dia create dia akan mengembalikan response code nya 201 jika berhasil create new user nah disini kalau tidak berhasil saya akan tampilkan toas show show toas dia akan menerima parameter ya teman-teman message agar kita bisa gunakan berkali-kali nah disini gunakan toas android yang di import dari react native dan disini dan disini .show nah message nya kita parsi di sini dan ini tplot post nya yaitu saya pakai yang sort seperti ini nah ini bisa kita pandu disini sort kemudian message nya misalkan create user sorry user created with id oke kita gunakan string template lagi response response.data.id oke seperti ini nah handle save ini akan kita panggil di button ini nah disini ada method on press kita panggil handle save oke nah sebelum kita gunakan metode handle save ini kita harus bikin kita harus buat suatu metode untuk handle change input ini jadi yang akan merubah value dari atau menangkap value dari tag input ini nah kita butuh state baru yaitu disini saya akan buat form dan buat initial state nya akan saya buat disini initial form yaitu name email kemudian status nah ini kita set sebagai initial state nya disini kemudian kemudian selanjutnya kita buat method untuk handle input handle tag input dia akan menerima text yaitu dari method on change tag nah disini akan saya buat juga name name ini agar kita bisa menggunakan method ini di banyak tag input nah disini set form ini itu disini form kemudian name nya atau sesuai name nya yaitu tag input yang aktif nah ini akan kita parsing sebagai property nya ya misalkan name nya gender berarti yang akan dirubah property di form ini yang gender ya seperti ini kemudian kita panggil disini copy kita copy kita copy kita copy kita copy ini kita copy kita paste disini disini dan disini tinggal kita ubah disini yaitu gender disini status ya seperti ini nah kemudian si angle save ini ketika dia dipanggil berarti harusnya si form ini sudah terubah jadi kita bisa langsung aja kirim disini yaitu form di create user sebagai request payloadnya atau request body oke seperti ini kita tambahkan disini di metode create user kalau dia kalau dia berhasil atau created kita set modalnya ke false akhir langsung ke close oke kita save all sekarang kita coba create misalkan saya disini maruto mail maruto at mail dot com statusnya disini hanya menerima aktif dan inaktif sedangkan yang gender disini ada male atau female oke kita sudah panggil metode disini berarti harusnya ketika metode ini di klik dia akan memanggil metode handle save yaitu dia akan meng call create user kita coba nah bisa kita lihat di postnya user creative nah namun disini mungkin gak kelihatan karena di ipa nya sebenarnya banyak banget makanya dia di paling akhir makanya disini gak kelihatan di list atau kalau teman-teman ingin lihat bisa lihat disini di console log response nah bisa kita coba lagi misalkan namanya biar beda satsuki nil satsuki at mile dot com kita set creative kita lihat di console nah ini dia balikannya 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 itu code 201 artinya dia berhasil creative dan ini data yang telah ke create dengan id 1473 oke kita udah berhasil untuk create new user nah selanjutnya kita akan buat update user oke kita buat servicenya service update ini hampir sama jadi kita bisa copy paste aja yang ini biar cepat kita ganti namanya edit user kemudian kita ganti request method method request nya yaitu patch nah seperti ini kita export edit user nah kemudian bisa kita panggil disini oke untuk memastikan tadi kan disini ada metode patch nah kita bisa lihat di dokumentasinya yaitu ini dia update user nah disini bisa teman-teman lihat disini metode nya patch untuk request body nya sama kemudian di url nya beda karena disini ada send id oke berarti di service nya perlu kita ubah menjadi seperti ini file file load dot id nah karena si file ini membutuhkan id maka di halaman ini kita harus ubah dari form ini harus makanya property id kita gunakan seperti ini nah setelah itu di handle save akan kita ubah sehingga dia bisa untuk melakukan create dan update nah disini saya akan tambahkan parameter yaitu action kemudian kemudian disini saya gunakan switch case action jika disini action nya create maka disini akan memanggil create user kemudian ada lagi misalkan saya copy saja disini metode update disini akan saya ganti menjadi edit user ini nya sama form kita send kemudian disini kita ganti kita hapus saja update ya seperti ini oke nah disini ada yang diganti lagi yaitu response code nya dia akan 200 jika berhasil oke kita save kemudian langkah selanjutnya yaitu game kita akan kita akan membuat bagaimana agar jika card ini di klik dia akan menampilkan modal juga namun modalnya bukan kosong seperti ini tapi terisi data dari user yang kita klik oke berarti kita tambahkan method disini number selected user nah disini kita akan set form yaitu user condition dari parameter kemudian set model visible menjadi true ya seperti ini kemudian disini kita tambahkan value yaitu dari form dot name disini dot gender disini dot email disini dot status ya nah seperti ini kemudian metode handle selective user ini kita kirim sebagai props di card user component nah disini saya kirim namanya handle click click cut aja dalam metode nya yaitu handle selected user kemudian di card user kita di structuring dia handle click cliquette seperti ini kemudian disini kita tambahkan compress dia akan memanggil atau dia memanggil handle click kemudian kita send data yaitu usernya oke kita save on dan coba kita klik di card ini apakah hasilnya sesuai nah sekarang bisa kita lihat disini formnya bukan form kosong tapi sudah ada isinya oke sebelum kita klik save nya kita cek disini tadi tadi kita sudah membuat di handle save ini ada action dan disini ada create dan update berarti di method di button ini perlu kita perlu kita ubah yaitu akan ada kondisi dimana jika form.id ini tidak ada atau di formnya tidak ada id dia akan memanggil handle save kemudian disini actionnya create sedangkan jika tidak dia akan memanggil handle save dan actionnya update setelah ini baru kita bisa coba kita coba di di androidnya apakah sesuai oke kita coba ubah data yang pertama kita ubah misalkan kita hapus last name nya seperti ini kemudian kita save user updated nah bisa kita lihat sudah berhasil ya tapi kenapa disini tidak berubah karena kita tidak melode ulang datanya nah untuk melihat atau untuk merubah datanya agar ter refresh jadi kita disini perlu memanggil method log data disini juga seperti ini nah setelah di refresh pun sebenarnya dia disini sudah kelihatan oke kita coba ubah yang kedua nah ini kita kasih test edit dan kita save nah bisa dilihat dia disini sudah berubah oke ini berhasil untuk create dan update yang terakhir yaitu bagaimana untuk menghapus langkah selanjutnya sama kita bikin servicenya terlebih dahulu kita kopas juga biar cepat nah perbedaannya yaitu di net out dan juga disini tidak ada payload hanya butuh id nah disini bodinya kita hapus karena tidak butuh juga nah seperti ini hanya seperti ini untuk method delete user itu hanya menunjukkan id yang dikirim di request param ya seperti ini bisa kita setelah kita export bisa kita hit disini kita buat disini satu method yaitu handle delete user id handle delete user sorry sorry kan handle delete remove sorry disini remove user kita tambahkan aja dulu disini remove user remove user kita send id nya nah di request delete user ini dia akan mengembalikan respon code 204 jika berhasil terdelete artinya 204 itu biasanya no content oke kita cek jika respon dot code sama dengan 204 so pass user sorry user with id delete oke seperti ini ya kemudian handle delete user bisa kita panggil di cut atau kita send disini sebagai prop handle delete user ya dan disini kita destructuring dia handle delete user dan di icon ini kita call node user kemudian kita send id nya berarti data dot id ya seperti ini oke ini sudah selesai tinggal kita coba apakah berhasil oke kita coba sorry klik kita coba delete yang paling pertama kita klik oke saya lupa ada yang kurang disini selain toas disini kita juga harus memanggil load data biar datanya terrefresh untuk memastikan juga oke kita coba ulang nah ini tadi sudah terdelete sebenarnya tapi karena kita tidak download data jadi kita tidak terrefresh datanya oke coba kita delete yang paling atas oke udah klik klik oke berhasil user delete nah sekarang udah hilang ya ini dia CRUD nya kita udah berhasil create update delete dan read atau gate list oke mungkin itu saja teman teman ada yang kurang dipahami dari tutorial ini silahkan tanyakan di kolom komentar saya sangat senang untuk menjawabnya oke thank you buat teman teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe like jika teman teman suka dan dislike kalau teman teman tidak suka oke thank you